halo guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat saya di bulan tetap dunia di channel teman-teman saya indra mayu halo sahabat subscriber bagaimana keadaannya semoga dalam keadaan baik-baik saja guys ya oke dalam video kali ini saya mau berbagi tutor lagi bagaimana sih cara mengecek tegangan stator spool sama tetap tegangan pulser berapa home kah nah ini caranya coy kita pakai alat avometer atau multimeter kita nanti ini di setelan kayak gini ya coy tuh perlu diketahui kabel ori kabel ori dari pulser iPhone ZR nya itu warnanya putih garis merah sama putih garis biru coy ini ori coy nah cara ngetesnya ini tegangan pulsernya kalau yang putih yang biru ini tuh masaknya coy kita tempelkan ke masa lagi coy nah nah ini tegangan pulsernya ada di 274 ya ada di 274 ohm 274 75 ini tegangan pulser ya pulsernya tapi gak tau sih ori apa enggaknya ya saya belum belum ngedetail banget masih dilihat dari kabel sih ori kalau misalkan spool spoolnya spool KW ini sih enggak bakalan warna kabelnya enggak bakalan putih-putih putih merah putih biru coy nah terus kita lanjut pengecekan stator pada spool ya nah karena saya pakai CDI DC jadi stator spoolnya itu enggak fungsi coy kabelnya itu warna hitam garis merah sama hijau garis putih coy nah yang hijaunya itu yang kemasa cuy nanti ditempelin ke masa lagi hijau nya yang hitam baris merahnya itu yang ke plus nah disini tegangan stator spoolnya ini ada di saya ada di ini nih nggak melihatnya ya Nah itu ada di 774 776 777 cuy nah setelah saya searching-searching ya yang standar itu yang ori yang belum melemah ya itu kalau statornya itu ada di angka 800-an ya 800-an yang masih baru yang masih ya masih masih enggak turun ya ini saya ori tapi masih turun ya jadi ada di 700-an cuy tuh 775 766 nih kalau misalkan spoolnya KW ini bakalan jauh beda coy jadi di bawah 500 tegangan nya dan pulsernya juga kalau misalkan tegangan KW kalau statornya statornya KW 10 stator spoolnya KW itu bakalan di bawah tegangan ini coy Hai nah bakalan di bawah dari 800 di bawah 800 di bawah 500 coy Hai nih statornya udah mulai turunnya nah terus di ininya juga 274 ini bakalan di angka seratusan ya kalau misalkan KW pulsernya coy bukan seperti itu cara pengetesannya cuma ini yang saya ini ya yang saya bingungin kenapa pas motor saya hidup Hai pas nyala nyala nih tegangan di arus DC nya itu enggak beraturan di apometernya Hai saya bingung nih harusnya kan ini stabil stabil 12 volt apa sekian sekian-sekian naik pasti geber nah ini kalau pas motor nyala jadi enggak beraturan coy jadi efeknya efeknya itu pas-pas yang lampu stop lamp kedip yang model kedip itu eh karena dayanya yang keluarnya itu udah enggak beraturan Hai jadi stop lamp lampu kedipnya itu enggak nyala sih kayak kelebihan arus atau tegangannya ya yang enggak beraturan gitu cuy ini situ kayaknya emang pengaruh yang pengaruh dari eh dari school yang mulai ngedown kali ya atau gimana coy soalnya udah udah saya urut juga kabel dari stop lamp belakang itu warna biru ya ini dari stop lamp belakang bertemu di sini di cabang tiga ini ada yang ke holder kiri holder kiri ini Hai keholder kiri itu ke kontak kalau misalkan ini yang dari stop lamp bawah stop lampu stop lampu ini kontak itu enggak nyala coy jadi ini aranya ke kontak nah kalau misalkan ini disambungin langsung ke ini ini kan udah di DC ya jadi ini harus Hai harus AC nya ini udah di udah nggak fungsi ini kan kabel tulis perlampuan dari spool ya ini karena udah di full wave ini udah nggak fungsi terus kalau misalkan ini disambungin ke sini ini bakal mengikuti kunci kontak kunci kontak on bakalan on semua lampu coy karena ini pengambilannya seperti ini jadi lewat jalur kontak coy nah harusnya pesaat motor hidup itu enggak ada masalah sama tegangan aki soalnya yang di spido nah yang lampu spido juga itu model kedip ya tapi anehnya lampu spido yang model ketip itu kedipnya normal cuy cuma ke lampu stop lamp belakang aja yang enggak normal cuy apa nih lampu seperti ini cuy nah tuh nggak tahu nih apa karena lampunya yang nggak cocok apa emang tegangannya tegangan spool saya yang udah mulai down juga bingung cuy sampai saya acak-acak ini kabelnya selongsongnya saya keletin semua cuy saya penasaran cuy makanya di bisa tradu atap kok enggak gini cuy ini sih kemungkinan besar sih dari spool yang udah ngelow ya udah ngedown kayak tahanannya tuh kayak udah error tuh tahanannya tuh harusnya sih enggak kau soalnya ini kan udah DC ya kalau misalkan ini kan lampu stop lamp kedip udah full wave udah DC semua harusnya pas motor nyala itu itu enggak ngaruh sih enggak ngaruh ke lampu cuma ke pengisian aki aja jelah kalau misalkan dari spoolnya ini Hai pas lampu belakang dicolokin langsung ke aki aja itu mulai enggak nyala cuy di tes sama avometer atau multimeter juga saya colokin ke aki itu nggak beraturan nyala nya cuy harusnya tetap stabil kalau angka-angka yang dikeluarin dari avometer atau multimeter nya cuy jadi ini jelas pengaruh dari spool cuy ketau ini tahanannya yang kurang apa gimana cuy ya seperti itu cuy pokoknya tak buat tadi saya coba judul cara pengecekannya pengecekan pulser sama stator spool ya seperti itu cuy Hai nih nih buat di ngecek kelistrikan motor nih nanti di 20 aja cuy karena kelistrikan motor kan ini nya 12V ya terus kalau misalkan mau ngecek mau ngecek kabel putus apa nyambungnya nih satu kabel misalkan lurus nah ini diputar kesini cuy saya juga ini dapat pelajar deh kita bareng-bareng buat teman-teman yang belum tahu nih kalau misalkan pengecekan kabel bodi biar enggak di kupas-kupas ini saya di kupas-kupas penasaran cuma penasaran aja sih arah-arah kabel vis-air tuh kemana cuy nah ini nanti di sini nih Hai nah kalau misalkan nyala eh kabelnya nyambung dari ujung kanan ke kiri ini pasti gerak nah kalau misalkan putus dari ujung kanan ke kiri ini nggak gerak cuy bakalan satu aja cuy itu nah kalau buat ngecek tegangan home hambatan ini kesini cuy Hai nah kalau disini buat tegangan PLN ya nanti di itu 250 C kalau disini saya mengerti cek ini ampere ampere buat cek ampere kali ya nah 10 ampere nanti ini pindahin ke sini gitu kalau ya Oke videonya cukup sampai di sini dulu ya terima kasih buat teman-teman sahabat subscribe yang selalu nonton video video terbaru dari saya terima kasih juga buat teman-teman yang baru gabung dan baru subscribe juga terima kasih jangan lupa untuk like-nya juga sampai bertemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh